Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi lokasi ini gampang dicarinya Google Map, nomor telpon dan alamat ada di deskripsi ya teman-teman Yuk langsung saja kita lihat-lihat durian mana yang mau kita pilih Setelah kita memilih durian mana yang kita inginkan Langsung saja kita berikan ke bapak ini Bapak ini bernama Bapak Karir Durian yang kita pilih bisa kita lihat dan kita cicipi dulu Apabila rasanya kurang pas kita bisa tukar loh teman-teman Durian yang Jengretno pilih ini yaitu durian bawar teman-teman Ciri khas dari durian bawar yaitu dagingnya tebal Warnanya kuning agak orange Seperti warna mentega teman-teman Masya Allah menarik dan kelihatan lezat sekali ya Teman-teman apabila sedang di daerah Banyumas Wajib loh mampir kesini Gak bakalan nyesel Apabila ada durian yang tersisa Atau akan kita bawa Pak Karir menyediakan tempat untuk kita take away Alhamdulillah duriannya sudah terbuka semua Dibantu oleh Pak Karir Saatnya Jengretno dan keluarga makan dulu ya teman-teman Yuk kita cuci tangan dulu Disini disediakan juga tempat cuci tangan seperti ini teman-teman Ini dia durian bawar yang Jengretno dan keluarga pesan Masya Allah dagingnya tebal Warnanya cantik ya teman-teman Kuning keorenan Setelah digigit saja belum terlihat bijinya nih teman-teman Nah ini selesai dimakan Jengretno baru kelihatan bijinya Bijinya tipis sekali ya Masya Allah harus dicoba nih teman-teman Alhamdulillah Jengretno dan keluarga sudah memakan habis satu bulatan durian bawar ini Tempatnya lumayan luas untuk makan di tempat Selain durian bawar tersedia juga durian lokal dan durian jenis lainnya Pak karir ini menyediakan juga bibit pohon durian teman-teman Bagi yang akan menanam pohon durian silahkan kontak pak karir ya Nomor teleponnya ada di deskripsi Ini durian yang belum matang teman-teman Durian setelah dipetik didiamkan seperti ini selama tiga atau beberapa hari Agar sambungan di batang yang ujung itu lepas sendiri Setelah lepas berarti bertanda duriannya sudah matang Duriannya bagus-bagus ya teman-teman Durian yang digantung di belakang itu sama teman-teman Itu durian yang belum matang juga Kebun yang terlihat di belakang durian yang digantung ini adalah kebun bibit pohon durian teman-teman Apabila ingin menanam pohon durian silahkan beli di sini juga Sebagian durian yang digantung di belakang ini termasuk besar-besar teman-teman Karena jenisnya yaitu durian montong Nah untuk yang ini yang digantung di sebelah kanan adalah durian lokal Bentuknya lebih kecil dan harganya lebih murah Oke teman-teman waktunya pulang Terima kasih ya sudah menonton video jengret no ini Jangan lupa kalau di Banyumas wajib mampir ke sini ya Di daerah kemeranjen Wassalamualaikum